Sejak diresmikannya Pasar Blok G Tanah Abang Jakarta Pusat oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beberapa waktu lalu, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai cara untuk menarik minat masyarakat agar mau berbelanja ke pasar tradisional tersebut. Sejumlah fasilitas baik di dalam maupun di luar area Pasar Blok G juga telah ditambah. Namun demikian, para pedagang Pasar Blok G masih banyak yang mengeluh. Sebab hingga saat ini kondisi pasar masih sepi pembeli. Tak heran jika kios-kios di Pasar Blok G sudah banyak yang ditinggalkan para pedagang. Terkait hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat ditemui di balai kota baru-baru ini mengatakan pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin untuk membantu para pedagang. Mulai dari menyediakan tempat di Pasar Blok G bagi para pedagang yang tadinya berjualan di pinggir jalan, hingga menyediakan sejumlah fasilitas secara cuma-cuma. Terkait sepinya pembeli, Jokowi meminta agar para pedagang tidak terlalu banyak mengeluh dan mengharapkan bantuan dari pemerintah. Karena itu dirinya meminta agar para pedagang memiliki jiwa entrepreneur. Karena tidak selamanya, pemerintah terus-menerus memberikan bantuan. Saya kan sudah ngomong bolak-balik, yang namanya marketing, yang namanya pemasaran, itu bisa dilakukan dengan apa saja. Jadi jangan terlalu banyak sebagai bisnesmen kecil, jangan terlalu banyak mengeluh dan mengharapkan selalu suntikan dari pemerintah. Saya juga sampaikan juga, pemerintah pun juga jangan terlalu banyak menyuntik, karena itu akan melemahkan entrepreneurship bagi pengusaha itu. Kalau di bloggir kan sudah saya sampaikan, kurang apa sih? Tidak ada ATM, pasang ATM. Gerbang minta gedein, gedein. Tiap Jumat Sabtu Minggu ada keramaian, entah gampang keromong, keroncong kita adakan. Eskalator ini dimulai, hadiah diberi, hadiah mobil, food call diperbaiki, kan saya kan sudah berlebihan. Tapi jangan kalau misalnya dagangan tidak laku, terus kita yang salah ya, itu tidak lucu dong. Apakah langkah pahlawan itu membangun secara online dan juga membangun secara-cara marketing yang kadang-kadang sebuah produk, ada yang bisa dipasarkan dengan online, ada yang tidak. Ada yang kita bikin online store dan yang lain yang bisa pas, tapi bisa juga tidak. Itu macam-macam tergantung produknya saja. Dari Jakarta Pusat, Tim Berita Jakarta melaporkan.